Kita jumpa kembali di dalam sesi video di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang penggunaan PSDC Untuk melakukan editing dan manipulasi video Sekarang kita akan mempelajari tentang cara menambahkan lower third di dalam sebuah video Lower third adalah sebuah bar yang biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi grupa text Tentang isi dari video, semisal menyampaikan nama narasumber, menyampaikan nama dari host dan lain sebagainya Anda bisa menggunakan lower third ini untuk kebutuhan video Anda Caranya sangat mudah, langsung saja kita simak panduannya Seperti biasa kita buat new project Kemudian kasih nama projectnya Kemudian selanjutnya adalah pilih resolusi Ini saya menggunakan full HD Kemudian pilih blank project Kemudian klik finish Sebelum kita lanjut Anda harus mendownload terlebih dahulu file lower thirdnya Silahkan masuk ke website vdevo.net Masuk ke website vdevo.net Dan kemudian di dalam searchnya Anda ketikan kata kunci new style lower third Seperti ini New style lower third Masukkan di dalam searchnya Dan kemudian Anda cari Dan kemudian Anda klik searchnya Dan Anda akan mendapatkan file yang terkait dengan lower third Oke disini ada banyak file silahkan Anda download yang sesuai dengan kebutuhan Anda ya Yang Anda suka untuk desainnya Disini saya menggunakan lower third yang ini Anda bisa gunakan yang lain ya Disini banyak yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan Anda Oke selanjutnya setelah Anda download kita langsung masuk ke dalam pelajarannya Pelajaran pertama adalah Cara kita masukkan dulu Putetnya Kita ambil putet utamanya Kemudian seperti biasa oke Ini dia Putet Pertamanya Atau putet utamanya Kemudian selanjutnya baru kita kembali masuk ke dalam Lower thirdnya Yang kita ambil File lower thirdnya yang tadi sudah di download Kemudian seperti biasa From Pusher Position Kemudian klik OK Dan selanjutnya adalah silahkan Anda geser dulu Lower thirdnya dimana Di dalam Durasi keberapa Lower third ini yang Anda ingin tampilkan ya Oke ini dia tampilannya Lower thirdnya tampil seperti itu Di sini di Menit Dekat ketujuh ya disini Dia akan keluar Lower thirdnya Oke selanjutnya adalah Kita Kita masukkan teks Untuk memasukkan teks Sebelumnya Anda letakkan Custer dulu di Lower thirdnya agar lower thirdnya Pas keluar semua Ya seperti ini ya tampilannya sudah keluar semua Kemudian klik Kemudian klik add object Kemudian klik text Oke kemudian Anda Apa Custer gerakan custer menjadi Seperti ini Untuk ruang penulisan teks Oke silahkan Selanjutnya adalah ketik spek Yang ingin Anda tampilkan Oke selanjutnya Tinggal di format saja Setelah di format atur posisinya Oke selanjutnya Oke selanjutnya Lakukan hal yang sama Tekst Kemudian By work area Kemudian dibuat spesial Di dalam sini Kemudian Kemudian dibuat ya kita format Kita ubah warnanya Kemudian atur posisi Ya silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya Kemudian Selanjutnya adalah kita Buat Atur durasi Durasinya adalah Durasi Teks ya Untuk tampilnya kita zoom dulu Oke Kemudian tinggal Anda seret Ya tinggal Anda besarkan disini Disini ada triknya sedikit Dimana Anda memasang durasi teks itu sebelum lower thirdnya hilang ya karena dia beranimasi ini kalau kita gerakan dia mundur ya dia nanti hilang maksudnya Maka kita pasang ketika sebelum hilang Durasi teksnya kurang lebih seperti ini Kemudian selanjutnya sama Untuk hal yang kedua Untuk teks bagian keduanya kita 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 besarkan durasinya Diatur posisinya sama kemudian kita zoom dulu untuk melihat tampilannya Oke Kita kembalikan ke normal Kurang lebih seperti itu Yang perlu Anda perhatikan adalah ketika mulai Di lower third ini ketika mulai Lower thirdnya sudah terbentuk ya kemudian masukkan teks kemudian Durasi teksnya adalah Di akhiri sebelum Lower thirdnya Animasinya Hilang Karena dia kan kembali mundur seperti itu Oke untuk lebih jelasnya kita preview hasilnya Demikian tadi cara untuk memasang lower third pada sebuah video Silahkan Anda gunakan untuk kebutuhan Anda Kita masih akan jumpa kembali dengan serangkaian video yang terkait penggunaan VSDC untuk melakukan editing dan manipulasi video Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang Dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru yang di upload oleh Simple Channel Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa klik juga tanda jempol ke atas pada video-video dari Simple Channel Kita jumpa lagi nanti Peace Peace